Saya didatangi oleh Kepanitia, Kiai Mohon sebagai pengantin harus datang. Insya Allah saya datang. Tetapi kemudian saya mendapatkan surat dari para kesuksuan yang mendukung tesi saya, baik dari Banten, dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian hasil istihara. Beberapa Kiai yang mendukung tesi saya dengan sembunyi-sembunyi, Kiai Kiai khas. Kalau PBNU Husnudon kepada Nasabah Alawi berdasarkan Sabina Tunaja yang katanya Baraka, maka saya Husnudon kepada PBNU juga demikian. Perdebatan Banten itu, karena memang yang saya debat ini nasab daripada Ba'lawi, dan Ba'lawi memiliki persatuan di Indonesia yang namanya Rabbi Ta'lawiah. Kita ingin tahu bagaimana Rabbi Ta'lawiah mempertahankan dari nasab mereka yang sudah diakui berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun. Tapi Rabbi Ta'lawiah sendiri tidak datang. Walaupun demikian, karena yang melaksanakan saudara-saudara saya, yang ada di Banten itu, saya didatangi oleh Opanitia, Kiai Mohon sebagai pengantin harus datang. Insya Allah saya datang. Tetapi kemudian saya mendapatkan surat dari para kesekuan yang mendukung tesi saya, baik dari Banten, dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian hasil istihara. Beberapa Kiai yang mendukung tesi saya dengan sembunyi-sembunyi, Kiai Kiai Khas, dikirimkan oleh saudara saya, Syed Zulfikar, Kiai ini hasil istihara dari para Kiai Kisipu. Kiai tidak boleh datang ke Banten. Nah, ketika itu pula, langsung Kiai Abbas Banten mengadakan acara dadakan. Siang saya duit, malamnya harus cerah di Cirebon. Kemudian siangnya dijadwalkan untuk bertemu dengan keraton Kanoman, juga keraton yang lain, Mertasinga, dan Kiai Kiai di Cirebon. Akhirnya pertemuan di pusat tren Balerante di Cirebon. Dengan perwakilan dari Kanoman dan Mertasinga. Nah, jadi itu beberapa alasan. Alasan yang lainnya, kata Kiai itu, dalam suratnya itu, kalau Rabita Alawiyah tidak datang, nanti Kiai akan diadu domba dengan sesama anak bangsa, yang bukan dari kalangan Rabita Alawiyah, dari Ba'alawi. Dan kebetulan, yang menjadi salah satu pembicara dari tim mereka itu, adalah Kegutubi, ada Ustadz Wafi. Nah, jadikan itu orang-orang kita. Nanti kita kayak zaman Belanda diadu domba. Antar anak bangsa, kemudian mereka enak-enakan. Walaupun di situ ada Hadid Anif Al-Atas, kalau saya masih menganggil Hadid, karena Hadid itu ciri-ciri dari Hadramau. Bukan ciri-ciri sebagai keturunan Nabi. Itu sudah ada penegasan, bahwa mereka tidak mewakili, daripada Rabita Alawiyah. Kalau tidak mewakili Rabita Alawiyah, apapun keputusan, kesimpulan, dari diskusi ilmiah itu, tidak akan ada konsekuensi apapun, terhadap Rabita Alawiyah. Lalu, untuk apa adanya diskusi itu? Kalaupun misalnya tidak langsung kesimpulan, kalau dengan Rabita Alawiyah, dengan santai, ini manuskrip saya, pakai powerpoint, kemudian coba diteliti bareng-bareng, maka saya pernah ngomong 3 hari 3 malam. Kenapa? 3 hari 3 malam, karena kitabnya banyak, dan setiap klaim dari saya, harus diperiksa dan diverifikasi sumbernya oleh mereka. Kemudian setiap bantahan mereka, dari kitab apa, nanti saya verifikasi. Bukan bisa langsung tak-tok, tik-tok, tik-tok, langsung selesai. Tidak bisa. Satu sumber mereka, misalnya mereka ini membantah dari tesis saya, ini ada kitab manuskrip yang belum dicetak. Satu lembar, kami dapatkan ini fotonya, kita teliti. Mana lembaran awalnya? Mana lembaran akhirnya? Mana titik mangsanya? Siapa selama ini yang memegang? Dari nusah tahun berapa, dia itu menyalin. Kemudian ada nggak data pembanding manuskrip ini, dengan sumber lainnya? Disebutkan tidak oleh manuskrip yang lainnya. Kalau tidak, itu bisa jadi manuskrip palsu. Manuskrip palsu itu bisa dibikin zaman sekarang itu. Kertasnya, kertas tua misalnya, kita butuh kertas 100 tahun yang lalu, itu masih ada di toko-toko loa. Kertas 100 tahun lalu, kita bisa ada di toko loa. Kemudian kita tulis dengan gaya-gaya tahun tua dan lain sebagainya. Dan ini pernah terjadi. Saya telusuri algoritma dari beberapa kitab yang ditahkik oleh kalangan mereka, terjadi interpolasi. Penyisipan-penyisipan kalimat yang tidak ada dalam manuskrip, kemudian dalam versi cetak, kalimat itu ada. Dan kalimat itu berhubungan dengan sejarah mereka. Bagaimana kita untuk bisa mempercayainya, kalau misalnya kita hanya debatan begini, diskusi dalam waktu yang singkat, untuk menarik kesimpulan yang seilmiah mungkin. Maka kita memerlukan waktu. Setiap ada bantahan, maka kita harus periksa dari mana itu mereka mendapatkan manuskrip. Kemudian kita telisik manuskripnya ini tahun berapa terakhir ditulis. Kemudian disalin dari manuskrip tahun berapa, sampai musha pertama, manuskrip pertama itu ditulis oleh pengarangnya. Ini perlu sanat dan riwayat. Dan inilah yang membutuhkan waktu. Dan kalau mereka sudah siap itu, saya siap dengan tim untuk berdiskusi dengan santai, untuk menemukan hakikat. Dosa loh mereka itu, kalau misalnya kita punya dalil, bahwa mereka sudah tidak terbukti secara ilmiah pustaka, sebagai turun Nabi, lalu tanpa dalil apapun, mereka masih mengakui diri mereka sebagai seorang keturunan Nabi. Dosa itu. Setiap kebenaran yang tumbuh di tengah-tengah, sebuah doktor yang tertentu, akan pasti menimbulkan friksi. Ketika Nabi Muhammad SAW membawa Islam, kemudian mendakwakannya kepada orang Mekah, yang pertama pecah adalah Bani Quraish. Yang pertama pecah itu Bani Quraish. Ada ketika kebenaran itu dibawa, orang yang langsung percaya, dan menyatakan kepercayaannya dengan berani, seperti Siti Khadija Al-Kubra, kemudian Siti Fatima bin Ki Asad, ibunya Sayyidina Ali, perempuannya, kemudian disusul oleh Sayyidina Ali, kemudian disusul oleh Abu Bakar, disusul oleh yang lainnya, Santeh Khayumar Ibn Khattab. Ada yang dia percaya, tapi dia karena sebagai pimpinan, tidak langsung untuk mengatakan dia percaya, karena untuk mengimbangi dari yang belum percaya itu. Kalau dia sebagai pimpinan, contohnya adalah Adi Talib, Adi Talib itu percaya kepada Nabi Muhammad. Bahkan dalam tradisi kita, Syekh Nawawi begitu kuat, membela Adi Talib bahwa dia mu'min. Walaupun dalam hadis sahih dikatakan, Adi Talib adalah kafir, tetapi Syekh Nawawi, tenara al-Bantani dalam kitabnya Tersilmumil, menyatakan dengan tegas, Adi Talib adalah mu'min. Kemudian saya dalam kitab saya, Al-Fitrata Nahbiya, bikin satu pasal sendiri, tentang Adi Talib bahwa dia adalah mu'min. Begitu pula Syekh Zaini Dahlan, menyatakan Adi Talib mu'min. Dalam kacir jalalem, kafir. Dalam suhaib Bukhari, kafir itu Abu Talib. Tetapi, kita memiliki pandangan yang berbeda, berdasarkan dari apa, yang telah dilakukan oleh Adi Talib. Berdasarkan hadis-hadis pembanding, selain hadis Bukhari yang kita temui, maka saya menyatakan dengan tegas, Abu Talib, dengan Bakob, Radiyallahu Anbu. Paradinya saya pakai, Radiyallahu Anbu, menandakan bahwa saya percaya, bahwa Bukhari itu adalah seorang mu'min. Dia tidak menyatakan di hadapan orang-orang Mekah, bahwa dia percaya kepada Nabi Muhammad, itu bukan karena dia tidak percaya kepada ponakannya ini seorang Nabi, tapi untuk menjadi istilahnya pelindung Nabi Muhammad, dari serangan keluarganya yang tidak percaya. Saya husnudon pada PBNU demikian juga. Kalau PBNU husnudon kepada Nasabah Alawi, berdasarkan Satinatun Najah, yang katanya Baraka, maka saya husnudon kepada PBNU, juga demikian. Seperti Adi Talib terhadap Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam.